Intro Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa kembali dalam acara podcast imajiner Kang Do Seperti biasa malam ini saya ditemani oleh Kang Eric Dan akan membicarakan soal rahasia Bagaimana menyulap hobi menjadi sumber cuan Rahasia hobi yang menjadi cuan Sepertinya ini menarik Kita sabar dulu Kang Eric Selamat malam Kang Eric Selamat malam Kang Du Mengubah hobi menjadi sumber cuan adalah sebuah impian Bagi banyak orang Bayangkan bisa dibayar untuk melakukan hal yang Anda sukai Namun kenyataannya tidak semudah membalikan telapak tangan Diperlukan kerja keras, dedikasi, dan strategi yang tepat untuk mewujudkannya Nah nanti saya akan paparkan Rahasia yang dapat membantu Anda Mengubah hobi menjadi sumber cuan Begitu Kang Du Tentu saja senang sekali ya Kalau hobi kita bisa menghasilkan uang ya Dari hobi Kalau hobi kan suka Melakukannya dengan sukarela Dengan senang melaksanakannya Sudah begitu dapat uang tambah senang Makanya Tolong Kang Eric Coba paparkan rahasia Bagaimana mengubah hobi menjadi sumber cuan Baik Kang Du Yang pertama Anda perlu temukan hobi yang tepat Langkah pertama ini ya Memilih hobi yang tepat Pastikan hobi tersebut Anda sukai dan kuasai Memilih hobi yang Anda sukai akan membuat Anda lebih termotivasi Untuk terus belajar dan mengembangkannya Keahlian dalam hobi tersebut juga akan menjadi nilai-nilai jual utama Yang kedua Memiliki peluang pasar Pastikan hobi Anda memiliki permintaan di pasaran Lakukan riset untuk mengetahui apakah ada orang lain yang bersedia membayar untuk produk atau jasa yang terkait dengan hobi Anda Yang ketiga memiliki nilai tambah Tawarkan sesuatu yang unik dan berbeda dari pesaing Temukan celah pasar yang perlu menerjamah atau berikan layanan yang lebih baik Itu tahap pertama ya Dalam menemukan hobi yang tepat Setelah menemukan hobi ya Kita menentukan hobi yang kira-kira tepat Selanjutnya apakah Setelah Anda menemukan hobi yang tepat Itu saatnya meningkatkan keahlian Anda Anda dapat mengikuti kursus, workshop, atau belajar secara otonidak melalui internet dan buku Semakin mahir Anda dalam hobi tersebut Tentu saja semakin besar peluang Anda untuk sukses Lalu kemudian ciptakan brand yang kuat untuk hobi Anda Ini termasuk nama, logo, dan identitas visual yang unik dan mudah diingat Bangunlah persona yang menarik dan otentik untuk mewakili hobi Anda Manfaatkan platform online Jadi Anda bisa memanfaatkan medsos, website, dan marketplace untuk memasarkan hobi Anda Buat konten yang menarik dan informatif untuk menarik perhatian talon pelanggan Masih ada lagi Kang, langkah-langkahnya Masih ada Kang Du, langkah selanjutnya Anda bangun komunitas online atau offline yang terkait dengan hobi Anda Komunitas ini dapat menjadi tempat Anda untuk bertukar informasi, berkolaborasi dengan orang lain, dan mendapatkan pelanggan baru Dan Anda terus belajar dan berkembang Karena dunia terus berubah begitu pula dengan hobi Anda Maka teruslah belajar dan berkembang untuk mengikuti tren terbaru dan memberikan layanan terbaik bagi pelanggan Anda Yang terakhir ini yaitu bersabar dan pantang menyerah Membangun bisnis dari hobi membutuhkan waktu dan usaha Jangan mudah menyerah jika Anda tidak langsung mendapatkan hasil yang diinginkan Teruslah berusaha dan belajar Dan Anda pasti akan mencapai tujuan Anda Itu Kang Du Masih ada tip tambahan Kang? Barangkali ada tambahannya Kang? Ini tip tambahan ya Anda mulailah dari yang kecil Tidak perlu langsung memulai bisnis besar Anda dapat memulai dengan menawarkan jasa Atau menjual produk buatan tangan Anda ya Terkait hobi Anda Bergabunglah dengan komunitas pengusaha Atau mengikuti seminar dan workshop tentang kewirausahaan Anda dapat belajar banyak dari pengalaman orang lain Tip selanjutnya jangan takut untuk gagal Kegagalan adalah bagian dari proses belajar Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan mengambil risiko Yang terpenting ini Bersenang-senanglah jika Anda menikmati hobi Anda Itu akan terlihat dalam pekerjaan Anda Belanggan akan tertarik dengan antusiasme dan passion Anda Itu tip tambahan yang bisa saya utarakan Kang Du Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat Buat pemirsa yang punya hobi dan ingin membuat hobi itu menjadi cuan Sumber cuan Terima kasih Kang Erick Mudah-mudahan apa yang Kang Erick paparkan itu bisa membantu pemirsa Untuk mengubah hobi menjadi sumber cuan Tapi ingatlah kunci utama untuk sukses adalah kerja keras, dedikasi, dan passion Percayalah pada diri sendiri dan jangan pernah menyerah pada mimpi Anda Itu menjadi kalimat penutup untuk podcast Imagineer malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!